Intro Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya, Siva Olya dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Demonstrasi memperingati hari buruh yang digelar mahasiswa di Balikpapan di Wardai, Kericuhan. Intro Pengerjaan berbagai fasilitas di Bukota Negara Nusantara masih berlangsung, sebagian sudah mencapai 80%. Intro Tabrak truk parkir seorang pengendara di Samarinda meregang nyawa. Intro Kericuhan mewarnai demonstrasi hari buruh di depan gedung DPRD Balikpapan, Rabu Siang. Pentrokan ini diduga akibat kesalahpahaman. Bermula saat pedemo membakar ban yang kemudian dimatikan petugas. Tak terima dengan pemadaman tersebut, keduanya terlibat bentrok. Ketegangan menyurut setelah sebagian polisi menenangkan situasi. Suasana semakin kondusif saat mahasiswa mulai mundur. Kasat lantas polresta yang terus memantau suasana di lokasi demonstrasi memastikan seluruh pedemo telah membubarkan diri dan arus lalu lintas sudah kembali normal. Pada sore hari ini, pukul 17.45, situasi arus walin di Jalan Jeda Sudirman. Yang tadi untuk rekan-rekan kita gabungan baik dari mahasiswa, itu melaksanakan demonstrasi. Jadi sekarang sudah aman, lancar, mereka membubarkan diri. Kemudian arus lalin sendiri, kita ketahui bahwa arus lalin di Jalan Jeda Sudirman depan DPRD dan depan kantor wali kota, lancar, aman, dan anggota pengaturan. Dan saat ini, personil foresta Balikpapan sedang melaksanakan apel konsolidasi untuk berakhirnya di jatang pada hari ini. Demonstrasi di depan gedung DPRD Jalan Jenderal Sudirman ini digelar untuk memperingati Hari Buruh Internasional 2024. Sejumlah tuntutan disuarakan sebagai bentuk ketidakpuasannya. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Balikpapan. Mengenakan pakaian hitam-hitam, ratusan buruh di Balikpapan turun ke jalan saat merayakan Hari Buruh Internasional 2024, Rabu Siang. Terdapat dua lokasi aksi yakni Bundaran Karanganyar Balikpapan Tengah dan halaman kantor DPRD. Pada aksinya kali ini, buruh menyampaikan enam tuntutan di antaranya, menolak Undang-Undang Cipta Kerja, hak buruh yang terabaikan, THR, hingga perda tentang ketenaga kerjaan. Ini mereka suarakan karena dinilai merugikan para buruh. Asal Bapak Senang, mereka disampaikan aspirasi, tetapi tidak sampai kepada Bunda Ani. Padahal jika duduk, naik potong kita akan keterti. Ini, dalam hal ini, ada enam poin yang akan kita bawa diuntuk media di Kalimantan Timur. Yang pertama adalah menolak, menolak keras Undang-Undang Cipta Kerja, terutama dari ketenaga kerjaan. Yang kedua adalah, meminta kepada pemerintah agar sesegera mungkin merealisasikan keinginan buruh terkait masalah hak-haknya yang terabaikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga adalah, peran buruh meminta kepada seluruh pemerintah agar 700 triliun dana BPJS ketenaga kerjaan yang sekarang ada jangan diganggungkan karena itu adalah milik dari kaum buruh di seluruh Indonesia. Aksi buruh di balik papan ini berjalan aman dan lancar. Ratusan polisi pun disiagakan di dua lokasi tempat para buruh berdemo. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari balik papan. Demonstrasi memperingati hari buruh ini berlangsung di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau, Rabu Siang. Dua aliansi yang turun ke jalan kembali menyuarakan persoalan buruh. Di antara tuntutan yang disuarakan adalah menghentikan upaya melemahkan aktivitas serikat buruh, menolak PHK sepihak, serta menolak upah di bawah upah minimum kabupaten. Pemerintah Kabupaten diminta agar menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan kesejahteraan pekerja. Dan saya meminta, minta nomor WA-nya media mutasi terus terhadap masalah perburuhan. Kami selalu melayani, Pak. Kami selalu melakukan perusahaan yang melakukan perusahaan terhadap serikat buruh. Ketiga, perusahaan atau oknu tidak kenal dengan karya-karya serikat buruh. Terus yang kedua tentang bagaimana menuntut jangan sampai ada karyawan di pihak-pihak secara setiap, ini sudah terhadap prosedur yang normatif. Terus yang kedua tentang bagaimana menuntut jangan sampai ada karyawan di pihak-pihak secara setiap, di bawah UMP itu saya rasa sangat jolong di perusahaan pengusaha. Maka itu tugas daripada kepala dinas harus melakukan penekanan terhadap pengusaha-pengusaha. Mendukung aksi para buruh, Bupati Sri Juniarsih meminta dinas tenaga kerja merespons cepat tuntutan buruh, termasuk membenahi sengketa antara perusahaan dan pekerja. Dinas yang terkait untuk segala respon aktif ketika ada keluhan-keluhan dan masalah-masalah yang terjadi di internal perusahaan maupun karyawannya. Nah ini yang saya harapkan komunikasi yang intens antara pekerja, perusahaan, dan juga dinas yang terkait, yang melindungi semua buruh-buru yang ada di rumah. Buruh dan perusahaan juga menggelar bakti sosial dengan menyalurkan bantuan sembako kepada yayasan, anak yatim, dan warga miskin. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Jalan santai ini mewarnai peringatan hari buruh di Nenukan, Kalimantan Utara, Rabu Siang. Kegiatan yang berlangsung di kawasan pelabuhan Tunontaka itu menempuh jarak 5 km. Sementara pesertanya mulai dari buruh tenaga kerja bongkar muat, polisi, hingga petugas Pelindo Regional 4, dan Kesah Bandaran. Buruh menilai langkah dari instansi terkait ini sangat penting untuk meningkatkan hubungan dengan pekerja. Mereka juga mengaku tidak menemui kendala terkait jaminan kesehatan dan hari tua. Itu karena perusahaan tempatnya bekerja sudah memenuhi kewajibannya. Jaminan hari kerja, jaminan kesalahan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kesalahan kerja itu sudah kami dipresultasi, sudah kami terdaftar di BPJS Tanah Kerja. Kapolres AKBP Taufik Nurmandia menyatakan kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan hubungan. Itu karena para buruh dinilai turut memberi andil dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan pelabuhan. Kita rasa sangat membantu dalam baik untuk memudahkan membantu masyarakat dalam melangkah bahkan juga dari pelindung dan meriahkainya dalam melangkah pelayanan ini. Dan juga dari kami ini mereka ada membantu dalam hal kita akan bertanggung. Karena memang ada beberapa hal informasi-informasi berkaitan tentang nakoba dan yang lain-lain hanya masuk dari mereka. Jadi ini persiasilah kepada mereka yang selanjutnya sudah bekerja dengan mereka. Puncak Hari Buruh ini dirayakan dengan memotong tumpeng. Ini diharapkan agar di tahun-tahun mendatang hubungan dan kerjasama buruh dengan instansi terkait semakin kokoh. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Nunukan.